Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita memiliki kenangan baru ya, kenangan baru di masa-masa lampau tentang sebuah makanan yang dulu pernah kita beli-beli di masa kecil dulu ya. Nah, kita akan membuka makanan-makanan tersebut yang dulu pernah kita makan, mungkin pada waktu saat TK, mungkin ataupun SD, saat kalian masih kecil, masih segini. Nah, kita akan langsung menghadirkan di sini, dan kita akan buka apa saja mungkin kalian pernah memakannya ya, dan mungkin sekarang sudah makanan tersebut sudah hilang menjadi apalah entah berantah begitu ya. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, saatnya kita baru nostalgia. Oke, nah di sini kita sudah memiliki makanan-makanan tersebut ya, ini ya snack-snack makanan ringan ciki-ciki yang telah kita beli di tahun lampau ya. Nah, ini kita jujur kita nggak akan membuka makanan ini, karena saya sini juga sudah nggak ngerti ini kadal luar saat atau nggak. Dan kalau kita buka-buka di sini, maksudnya kita pegang-pegang seperti itu, di sini sudah terlihat, apa ya bahasanya, sudah terlihat melempeng. Di sini sudah tidak kriuk-kriuk lagi begitu. Nah, kita mungkin akan buka dulu di sini ya, makanan apa saja sih yang ada di sini, oh, di sini emang ada semutnya. Oke, kita masuk ke jajanan yang pertama. Jajanan pertama ini dia bernama Chicken Barbecue Potato Cube ya, dia bentuknya itu semacam seperti makroni begitu ya, semacam makroni yang bentuknya lebih besar dan dibuat dari kentang ya. Dan sini produksinya adalah dari PT Syantartop ya. PT Syantartop ini adalah sebuah perusahaan yang juga sudah lama berdiri ya, dan dia juga memproduksi makanan-makanan seperti layaknya Indofood ya. Dia memproduksi ciki-ciki seperti ini ya, dan dulu di sini juga pernah mendapatkan hadiah-hadiah semacam seperti itu ya, penghapus-penghapus karet begitu ya. Oke, di snack yang kedua, snack yang kedua ini dia adalah snack ciki yang berbentuk bulat begitu, berwarna kuning dengan rasa gulai ayam ya. Rasanya ini rasanya gulai ayam, dan ini adalah rasa yang sangat aneh sekali ya, di sini di dalamnya dituliskan beradiah menarik bila beruntung. Cuma di sini kita pegang seperti ini, dia sudah empuk ya, jadi sudah tidak ada kenyal-kenyalnya, jadi kita tidak akan memakan makanan ini ya. Oke, berikutnya, jajanan berikutnya adalah mie gemes ya, mie gemes atau ya kita mungkin menyebutnya mie kermes ya. Mie gemes ini dengan identik dengan tokoh si botak ini dari gua hantu ini yang dia tersenyum lebar, dan di sini mendapatkan hadiah apabila kalian beruntung ya. Mungkin kalian pernah tahu mendapatkan kartu-kartu tentang Ksatria Bajah Hitam, kemudian kartu-kartu tentang Digimon juga pernah ada dikeluarkan oleh mie gemes ini ya. Caranya simpel, caranya tinggal kita gemesin gitu ya, kita tekan-tekan seperti itu, kemudian kita makan langsung ke dalam mulut. Nah, jajanan berikutnya adalah Tini Bini Biti. Tini Bini Biti ini sampai sekarang masih eksis di Indonesia ya, dulu itu terkenalnya dengan ikonnya si Serina ya, Serina. Dengan hadiah-hadiah Tini Bini Biti itu bermacam-macam, bahkan sampai tahun 2022 ini pun Tini Bini Biti masih eksis mengeluarkan hadiah-hadiah yang ada di dalam kemasannya. Kemudian snack berikutnya adalah snack tiara, nah snack tiara ini adalah snacknya kurang lebih miripnya, mirip seperti taronek ya, taronek karena dia berbentuk seperti net, begitu ya. Nah, ini dulu juga apa ya, dulu juga membuat anak kecil senang di warung-warung ya, jajal untuk menjajal snack tiara ini ya. Berikutnya ada snack ciki kenji, nah snack ciki kenji ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang hadiah Tazos yang terdapat di dalam snack kemasan ciki kenji. Ciki kenji ini ada dua warna ya, yang pertama ada warna hijau, kemudian ada yang warna biru. Nah, kalau tidak salah dulu juga pernah sempat ada kenji yang berwarna merah, apakah kalian masih ingat? Oke, berikutnya disini kita memiliki permen karet Yosan ya, permen karet Yosan mungkin kalian sudah paham tentang permen karet ini, yang mana permen Yosan ini terkenal dengan hadiah yang berada di dalam kemasannya itu, terdapat huruf-huruf ya, dan kita harus mengumpulkan kata-kata Yosan di belakangnya ya, nanti kemudian akan dikirimkan dan kita akan mendapatkan hadiah tertentu, seperti sepeda, begitu ya, dan hadiah-hadiah lainnya. Nah, permen Yosan ini terkenal kalau di zaman dulu itu sangat susah sekali untuk mendapatkan huruf N-nya. Nah, apakah kalian pernah mendapatkan huruf N-nya? Silahkan komentar di bawah. Snack berikutnya disini ada permen gula ya, permen kebang gula disini dengan nama bolala. Dulu bolala itu harganya sekitar kurang lebih sekitar 100 rupiah ya. Nah, permen ini sangat unik dengan berbagai rasa macam buah ya, dengan berbentuk gula di atasnya ditaburi gula-gula seperti itu ya, dan rasanya cukup keras ya. Nah, kemudian snack berikutnya ada wafer superman ya. Wafer superman ini juga sudah zaman dulu bahula ya, wafer superman ini ada, bahkan sampai sekarang pun sudah ada, cuman sekarang sudah namanya bukan superman lagi ya, superstar ya. Kemudian ada lagi permen cokobal. Permen cokobal ini dia berbentuknya kecil-kecil seperti telur cicak ya, dan dia dengan rasa coklat. Ketika kita gigit itu seperti ada serbuk-serbuk ya, dan ini rasanya menurut kita sangat enak sekali ya. Mungkin kalian pernah mencoba permain ini ya. Berikutnya adalah permen fosco. Permen fosco ini adalah permen rasa susu, dan dia bentuknya seperti tablet begitu. Tablet dan kalau kita makan itu ya enak lah ya, seperti serbuk tadi itu ya. Cuman rasanya lebih susu dan enak ditenggorokan. Berikutnya adalah permen apa ini ya, permen cicak ya, atau permen kacamata. Nah ini kekasan dari pemain ini dia adalah berbentuk angka 8, atau berbentuk apa ini ya, unlimited begitu. Dan dia dibuka seperti blitzer dalam kablek-tablet obat ya, dan dia tinggal kita buka seperti ini ya, tinggal kita buka seperti ini, maka permainnya akan muncul. Nah yang unik dari makanan ini adalah dia sering digunakan untuk menjadikan kacamata untuk anak-anak generasi 80-an, 90-an. Dan ini kalau kita pakai di sini, dia tidak akan bisa masuk ke mata saya karena sudah gede ya. Nah berikutnya adalah apa ini ya, coyok-coyok. Coyok-coyok ini versi coklat mininya di warung ya, kalau versi mewahnya itu adalah coki-coki ya, dan coyok-coyok ini juga pernah mengeluarkan coklat dengan berbentuk mirip dengan coki-coki ya. Nah coyok-coyok ini terkenal dengan dia berbentuk seperti ember dan ada sendok mininya ya, dan kita akan memakan coklat tersebut menggunakan sendok. Dan biasanya pada akhir, pada saat mau habis itu biasanya anak-anak 80-an, 90-an, memakannya dengan cara memasukkan ke mulut semuanya, kemudian dijila-jila di dalamnya gitu ya. Berikutnya ada permain karet Yosan ya, permain karet Yosan ini dia dulu satu angkatan dengan permain karet Lotte ya, jadi permain karet Lotte itu kalau di Yosan itu ada tokoh-tokohnya kaleng susu seperti ini, kalau dulu Lotte ada gambar-gambaran tokoh-tokoh dari kartun-kartun seperti pahlawan-pahlawan begitu ya, nanti akan kita tampilkan di video ini gitu. Nah permain karet Yosan ini ya karena dia namanya permain karet, berbeda dengan permain karet yang sebelumnya yang berbentuknya kecil, kalau yang ini relatif tidak mendapatkan hendak jiah, tapi kita bisa mendapatkan rasa-rasa buah di dalam permain karet ini ya. Oke yang terakhir ini adalah Fujimi, Fujimi ini juga termasuk permain dulu sekali ya, Fujimi ini sebelum sudah tidak produksi lagi, dia itu gambarnya kalau tidak salah itu gambarnya kayak ada orang tuanya begitu di depannya, dan dia makanya simpel sekali, tinggal kita buka kemudian kita masukkan ke dalam mulut. Dia prinsipnya adalah mie yang sudah terkremes-kremes ya, tinggal masukkan ke mulut kita. Oke mungkin itu saja di video kali ini, apakah kalian suka dengan video ini? Silahkan komentar di bawah ya, apabila kalian ingin request makanan-makanan jadul lain, akan kita coba hadirkan ke dalam video kita berikutnya ya. Sebenarnya masih banyak video-video tentang makanan lain yang belum kita bahas, kita sudah menguploadnya di 100 makanan minuman generasi 80-an 99 di sini ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam nostalgia!